Polda Jabar melimpahkan kedua tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu kepada pihak Kejaksaan Negeri Subang, Selasa, 6 Februari 2024. Sejauh ini, berdasarkan pantauan di lapangan, yang pertama datang ke Kejari Subang adalah tersangka Danu. Satu jam kemudian menyusul tersangka Yosef Hidayah. Ram Danu alias Danu akhirnya tiba di Kejari Subang didampingi LPSK. Dia turun dari mobil, mengenakan pakaian tahanan, masker, dan tangan di borgol. Tidak lama kemudian, giliran Yosef yang tiba di Kejari Subang, tidak berbarengan dengan Danu. Yosef datang sejam kemudian, bahkan sempat melambaikan tangan kepada awak media. Pelimpahan kedua tersangka Yosef dan Danu ke Kejari Subang akan memasuki babak baru, yakni persidangan akan segera digelar di pengadilan negeri Subang. Selain kedua tersangka yang dilimpahkan ke Kejari Subang, sejumlah barang bukti kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut juga sudah berada di Kejari Subang. Barang-barang bukti itu antara lain mobil Alphard dan sejumlah barang bukti lainnya, 1 unit mobil Toyota Yaris berwarna kuning lime, 1 unit motor Matic Honda Scoopy berwarna merah, dan 1 unit motor bebek Yamaha Vega ZR. 2 unit motor Matic Honda Coop Terima kasih.